Hai test iket kita benih-benih membaca maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala buhir dan bautin dan mudah-mudahan dengan berkat ketang pakai maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'ad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid Sayyidina Muhammad kita diberikan Allah ta'ala Jiwa raga kita, pikiran kita, hati kita, jasmani kita Diharumi dengan membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Mawlid Sayyidina Muhammad SAW Mudah-mudahan hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan dengan berkat Mawlid Sayyidina Muhammad SAW Mudah-mudahan kita berataan dimatikan dalam keadaan Dan mudah-mudahan ketika Saqaratul Mawad Sayyidina Muhammad SAW Di samping kita, insyaAllah Astaghfirullah Astaghfirullah selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 kamu yang bisa diselamatkan oleh amalnya wala anta ya rasulullah demikian pula engkau ya rasulullah nabi menjawab wala anak ya saya juga demikian illa an yatagamadan yallahu birahmatin minh kecuali Allah ta'ala curahi saya dengan rahmat darinya sidin rahmat baikum sudah jadi itu yang kita tunggu-tunggu tapi jangan salah faham mungkaitu kita gak ada usaha sembahyang lagi kita gak ada usaha puasa lagi kita gak ada usaha bezakat lagi kadakah wajwa menyelamatkan dari adab ini keliru memahaminya justru kita sembahyang kita puasa kita berzakat dan melakukan amal-amal kebajikan lainnya supaya dapat rahmat tadi itu tujuannya supaya rahmat itu dapat nah dengan rahmat itulah kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita daripada adabna di hari akhir di hari kiamat kelak itu tapi ada syaratnya ada syaratnya apa serta diiktikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah ini yang kita baca manaqibnya ketika kita berhadir mendengar dan menyimak riwayat hidup sidin kita harus yakin bahwa sidin itu benar-benar waliullah sehingga disebutkan dalam sebuah makalah bihasabil aqaid taktil fawaid tergantung aqaid keyakinan taktil fawaid maka akan datang pula faidah semakin kuat keyakinan kita maka akan semakin banyak faidah manfaat yang kita dapat dari beliau as-sheikh muhammad bin abdil karim as-saman al-madani dan alhamdulillah kita semua yang hadir disini yakin bahwa beliau itu adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala bihasabil aqaid taktil fawaid tergantung aqidah keyakinan kita maka begitu pula datang faidah dan manfaat untuk kita dan dia mengiktikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak ternyata mana tip atau riwayat hidup para wali itu sudah dari sejak dulu ditulis oleh para ulama makanya ada istilah kutubut tarajim ada kutubut tarajim kitab-kitab tarajim riwayat hidup para ulama dan para salihin ada tabakatul syafi'iyah ada tabakatul sufiyah ada tabakatul hanabilah ada tabakatul ahnaf ada tabakatul malikiyah ada tabakatul syaziliyah banyak tabakat tabakat itu adalah tingkatan tingkatan kurun waktu atau masa dari masa ke masa dari abad ke abad al-imam alhafiz al-zahabi mengarang kitab siar'u a'lamin nubalak 20 jilid lebih di situ diceritakan mana tip bubuhan wali-walinya Allah Ibnu Kathir mengarang kitab Al-Bidayah Wannihaya Hampir 20 jilid juga Pun disebutkan Di dalamnya Manakib-manakib dan riwayat Bebuhan para wali-wali dan kaum Salihin Jadi beliau Meniru dan meneladani Mencontoh Bebuhan ulama-ulama terdahulu Membukukan riwayat Guru Sidin Tujuannya supaya apa Supaya kita yang Jauh zaman dan masanya ini Dengan Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Madani Tetap kenal lawan Sidin Coba kalau seandainya Buku ini tidak ditulis Mana kenal kita dengan Sidin Apalagi di dalam kitab Buguyatul Mustarsidin Oleh Sayyid Mufti Diyaril Hadramiyyah Al-Habib Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Mashhur Rahimahullah Ta'ala Rahmatal Abrar Menyebutkan sebuah riwayat Barang siapa yang membukukan sejarah Seorang mu'min Yang soleh tentunya Maka seolah-olah orang itu Menghidupkannya kembali Sheikh Seman sudah wafat Lebih dari dua abad yang lalu Tetapi Berkat ditulis Manakib Sidin Seakan-akan Sidin masih hidup Hampir setiap saat Di daerah kita sini Nama Sidin ini Terniang di telinga kita Sebutan Sidin harum Mewangi di mana-mana Orangnya sudah wafat Lebih dari dua abad yang lalu Berkat apa? Berkat sejarah dan riwayat Hidup Sidin itu Ditulis Terus apa Fa'idah dan keuntungannya Dan barang siapa membaca sejarahnya Orang mu'min yang soleh tadi Setelah dibukukan Maka seakan-akan ia berziarah langsung ke maqamnya Sheikh Muhammad Samman Al-Madani Dikuburkan di Baqi'il Garqat Di kota Al-Madinatul Munawwar Yang berjarak sangat jauh Dari desa Asam Asam Iya Jauh kan Tapi Kita duduk berkumpul Di majlis Al-Akh Ustaz Haji Saifur Rahman Secara zahir Namun catatannya Kelak di sisi Allah Pada malam hari ini Seakan-akan kita sedang ada di kota Al-Madinatul Munawwar Berziarah di maqam Sidin Sheikh Samman Al-Madani Di pekuburan Baqi'il Garqat InsyaAllah Tapi kita pun bulik Jangan berpadah datang dari Madinah Kalau yang pas bulik datang dari mana Dari Madinah Haram kenapa Dipadahan orang aliran sesat pulang Maksudnya catatannya Seperti itu Ya walaupun secara bahirnya Kita ada di Asam Asam Ya Tepatnya di desa sungai baru Terus Apa lanjutan riwayat Dan barang siapa yang menziarahinya Maka sungguh wajib baginya Untuk mendapatkan keriduan Allah Di kelapangan syurga Amin Dan masih banyak Manaqib Abu'l-Hassan As-Shazili Tetapi Di tanah banjar Lebih populer Lebih masyur Manaqib Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Karena memang Tarikat Sammaniyah inilah Tarikat pertama Bisa dikatakan Tarikat pertama Yang masuk Ke tanah banjar Melalui Murid sidin Yaitu As-Shaykh Muhammad Arshad Bin Abdullah Al-Banjari Al-Ihi Rahmatullahi Ta'ala Waridwanuh Datuk kelampayan Datuk bebuhan Kita warga banjar itu Dalam segi keilmuan Kebanggaan kita sidin itu Kitab Sabi'l-Muhtadin itu Tersebar Desain teori Asia Bukan hanya Dibaca oleh Orang-orang banjar saja Bahkan di Betawi sana Dibaca Di Jakarta sana Bahkan di daerah Fatoni Ulun bisikawan Ustadz Mahmudi Ustadz Saifur Rahman Di Darul Mustafa sana Kawan-kawan dari daerah Thailand Di Thailand itu Yang mayoritas muslim Di daerah Fatoni itu Itu mereka Membaca Pikihnya Kitab Sabi'l-Muhtadin Hebat ya Jadi rujukan Sabi'l-Muhtadin itu Dipatoni sana Orang-orang Brunei Darussalam Baca Kitab Sabi'l-Muhtadin Di Malaysia Juga dibaca Subhanallah Itu kebanggaan kita Itu luar biasa Al-Syikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Alayhi Rahmatullah Waridu'ala Mungkin kita Tidak membaca Manaqib dari awal Sampai akhir Karena waktu terbatas Kita ambil Poin-poin penting Ya semuanya sih penting Ya Tapi kita ambil Yang bisa Nantinya Kita amalkan Setelah pulang Ke rumah masing-masing Sebenarnya dalam Manaqib itu Yang paling penting Adalah amalan-amalannya itu Adapun keramat-keramatnya Itu tambahan saja Kenapa? Karena amalan-amalan Bisa kita tiru Amun keramat Kadang kalau ditiru Iya Kalau kita membaca Manaqib seorang wali Si Din bisa berjalan di air Eh Pak umpati Berjalan di Banyu Tinggal kupiar Kita membaca Manaqib Sheikh Fulan Beliau kalau sholat Di angin Coba sholat di angin Paling di pesawat Tapi kalau yang kita baca Amaliyah si Din Insya Allah Sedikit-sedikit Kita kawal menuruti Makanya amaliyah itu Yang paling penting Adapun keramat itu Tambahan Supaya kita tambah yakin Dan tambah cinta Lawan si Din Justru keramat itu Bermuara Dari amalan tadi Al-istiqamah itu Khairun Min al-fiqa romah Keistiqamah itu Lebih baik Daripada seribu keramat Iya Karena Istiqamah itu Pohonnya Keramat itu Buahnya saja Kalau kita Nukar buah di pasar Nukar buah durian di pasar Setelah dibawa ke rumah Dikupas Dimakan Bersama keluarga Habis Tapi kalau kita nukar rapunnya Wah Setiap tahun Kita makan barus Kita Bobohon seorang Istiqamah itu Lebih baik Daripada seribu keramat Dulu ada Salah seorang murid Al-Sheikh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Beliau Muridnya ini Selalu Melazimi Beliau Al-Sheikh Abdul Qadir Jilani Selama kurang lebih 5 tahun Karena Dia sering mendengar Tentang Keanehan Dan keajaiban Atau keramat Si Din Syekh Abdul Qadir Jilani Maka murid ini Datang Mendatangi Si Din Belajar Lawan Si Din Karena ingin tahu Kayak apa Keramat Si Din Jadi Selama 5 tahun Itu Empat Beguru Lawan Syekh Abdul Qadir Jilani Kadang melihat Napa-napa Biasa Ada Majlis Duduk Majjar Si Din Amun Ada orang Betakun Si Din Jawab Pertanyaannya Begitu Akhirnya Setelah 5 tahun Dia tidak melihat Apa-apa Dan tidak pernah Menyaksikan Apa yang dia dengar Dari orang banyak Dia bertanya Wahai Syekh Abdul Qadir Sebenarnya Ulun Datang kesini Belajar Lawan Pian Handak Melihat Keramat Pian Tapi 5 tahun Ulun 4 Beguru Lawan Pian Kadada Melihat Napa-napa Keramat Yang dimaksud Itu Kadada Ulun Dihat Dari Pian Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani Baik Saya mau tanya Dengan kamu Kepada kamu Selama Kamu Hidup bersama saya Kurang lebih 5 tahun ini Apa yang kamu saksikan Dari saya Ya Ulun Dihat Pian Solat Berjamaah Bangun Malam Mengajar Ilmu agama Kepada Murid-murid Pian Berdakwah Kepada Kaum Muslimin Muslimat Terus Ya itu saja yang Lu saksikan Nah itulah Keramat Kata beliau Itulah Karoma Terus kamu Mau nyari Karoma Apa lagi Kamu ingin Saya menimbulkan Buah Yang bukan Pada musimnya Sekarang Bukan musim Langsat Lalu saya timbulkan Langsat Keramat Langsat Dibandingkan Dengan Solat Duhah Lebih Afdol Solat Duhah Daripada Buah Langsat Yang keluar Bukan pada Musimnya Itu Lebih Afdol Solat Duhah Daripada Buah Langsat Yang saya Keluarkan Bukan pada Musimnya Nah yang Kamu Saksikan Itu Itulah Keramat Kata beliau Baru Si murid Tadi Sadar Dan Paham Nah Jadi Amalan Itu Yang paling Penting Untuk Kita Baca Di Dalam Mana Supaya Bisa Kita Contoh Kita Teladani Disebutkan Disini Dan Adalah Tabiatnya Radiyallahu Anhu Itu Kasih Sayang Ia Kepada Orang Yang Talib Dan Kepada Orang Yang Alim Alim Dan Orang Yang Saleh Saleh Dan Kepada Segala Orang Orang Pakir Dan Miskin Ternyata Itu Amalan Si Din Cinta Kepada Penuntut Ilmu Cinta Lawan Ulama Dekat Dengan Orang Orang Saleh Dan Orang Orang Pakir Dan Miskin Pantas Setelah Itu Beliau Menjadi Pimpinan Para Ulama Dan Pimpinan Para Salehin Di Zamannya Karena Terlebih Dahulu Sidin Cinta Dulu Kepada Mereka Para Ulama Dan Para Salehin Berarti Jika Kita Ingin Ingin Menjadi Seperti Mereka Maka Terlebih Dahulu Kita Harus Cinta Dulu Dulu Kepada Orang Orang Muslim Apa Kepada Orang Saleh Kepada Para Ulama Kepada Para Kalau Kita Benci Dengan Mereka Tidak Mau Dekat Dengan Mereka Jangan Mimpi Untuk Bisa Menjadi Wali Jangan Mimpi Untuk Bisa Menjadi Orang Saleh Kamu Saja Benci Dengan Orang Saleh Kamu Saja Tidak Mau Mendekati Ulama Mereka Mengadakan Pengajian Kamu Tidak Hadir Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Menjadi Ulama Orang Ulama Mengajarkan Apa Mengadakan Majlis Mengajarkan Ilmu Kamu Tidak Mau Hadir Mendatanginya Dari Mana Kamu Akan Mendapatkan Ilmu Sehingga Menjadi Ulama Kayak Pahandak Jadi Orang Saleh Kada Pernah Mau Bergabung Di Majlis Dikir Mereka Kada Pernah Mau Duduk Bareng Dengan Mereka Orang Orang Saleh Itu Kadang Setiap Hembusan Nampas Menyebarkan Sir-sir Yang Tidak Kita Rasa Dan Jadi Sekhseman Sidin Mulai Dari Dahulu Memang Cinta Kepada Ulama Cinta Kepada Orang Saleh Pantes Setelah Beliau Kemudian Hari Menjadi Apa Orang Yang Saleh Bahkan Pimpinan Mereka Orang Orang Saleh Begitu Kun Aliman Au Muta Aliman Au Samian Au Muhibban Walatakun Khamisan Fatahlik Jadilah Kamu Orang Alim Kadak Awajua Belajar Kadak Awajua Mendengarkan Kadak Awajua Cinta Barang Membantu Jangan Menjadi Orang Yang Kelima Siapa Yang Kelima Alim Kada Belajarkan Aku Menyambati Orang Belajaran Lagi Bapak Ikam Kandak Tulak Kemana Kemajelis Guru Saifur Rahman Kenapa Diajarinya Apa Ya Majelit Anu Sebahyang Wah Kulit Kulit Itu Kulit Ya Allah Kasian Sudah Bukan Orang Alim Sudah Menyambati Belajar Kedahakun Bada Dengar Kedahakun Apalagi Cinta Ini Memusuhi Malahan Ini Siapa Orang Yang Kelima Alim Kedahak Belajar Kedahak Mendengar Kedahakun Benci Ulang Lahun Ulama Ini Apa Fatah Lik Maka Kamu Akan Celaka Kamu Akan Binasa Wal Iyadubillah Tiat Kita Jadi Cinta Kepada Orang Soleh Itu Adalah Langkah Pertama Untuk Kita Menjadi Orang Soleh Cinta Kepada Ulama Itu Adalah Langkah Pertama Untuk Kita Bisa Jadi Orang Alim Ini Guru Mahmud Ustadz Mahmudi Guru Saifur Rahman Mertua Dan Abah Sidin Guru Ali Ini Jadi Guru Guru Karena Sidin Cinta Lawan Guru Sidin Beguru Lawan Guru Sidin Ada Gurunya Makanya Jadi Guru Iya Abah Hulun Kenapa Jadi Guru Abah Ente Kada Bisi Guru Dulu Makanya Kada Jadi Guru Abah Ente Kada Pernah Belajar Ilmu Makanya Kada Jadi Orang Alim Nah Ente Jangan Kayak Gitu Jadi Guru Guru Itu Mereka Punya Guru Ulama Itu Mereka Punya Ulama Yang Mereka Belajar Dengan Mereka Kepada Mereka Begitu Jadi Langkah Pertama Untuk Jadi Orang Alim Kamu Harus Cinta Dan Dekati Orang Alim Belajar Dan Ambil Ilmu Mereka Begitu Caranya Dan Kita Cinta Kepada Mereka Tidak Akan Pernah Dikecewakan Oleh Mereka Apalagi Tadi Di Dalam Kosidah Kita Dengar Sheikh Seman Mengatakan Apa Di Dalam Syair Tadi Mengkunta Sheikh Lahu Falam Yaro Khojala Ini Sheikh Seman Ini Engkau Jika Engkau Menjadi Guru Baginya Seseorang Maka Orang Itu Tidak Akan Pernah Melihat Perihal Yang Akan Mempermalukannya Kelaku Ayo Kenapa Karena Sheikh Seman Tidak Akan Pernah Menyenyiakan Orang Yang Mencintai Sidin Sidin Pasti Akan Mengingat Sehingga Falam Yaro Khojala Orang Itu Tidak Akan Melihat Hal Hal Yang Akan Membuatnya Malu Kelak Di Hari Kiamat Dan Itu Memang Kebiasaan Orang Orang Soleh Begitu Orang Orang Soleh Bisa Memberi Syafaat Sama Seperti Para Anbiya Hanya Saja Syafaat Mereka Di Bawah Syafaat Para Anbiya Al-Imam At-Tirmidhi Meriwayatkan Sebuah Hadith Salat Satun Yashfa'una Yawm Al-Qiyamah Ada Tiga Kelompok Kelak Memberi Syafaat Di Hari Kiamat Al-Anbiya Pertama Para Nabi Jelas Itu Apalagi Nabi Sama 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 Syafaat Sama Syafaat Yang Teramat Besar Kenapa Karena Meliputi Al-Awwalin Wal-akhirin Orang Orang Terdahulu Sampai Orang Orang Akhir Itu Bisa Diberi Syafaat Sama Kemudian Kelompok Yang Kedua Siapa Al-Ulama Bebuhan Ulama Orang Orang Soleh Tadi Terutama Mereka Akan Memberi Syafaat Kepada Orang Orang Yang Punya Hubungan Dengan Mereka Baik Itu Hubungan Guru Ataupun Hubungan Tarikat Kemudian Yang Ketiga Adalah Asyuhada Orang Orang Yang Mati Syahid Itu Bisa Memberi Syafaat Kepada Keluarga Mereka Sehingga Disebutkan Sayyidun Al-Imam Abdullah Bin Alwi Al-Ghayur Ibn Al-Fagih Al-Mugaddam Muhammad Bin Ali Ba'alawi Cucunya Fagih Al-Mugaddam Yang Biasa Kita Tawa Suli Setiap Membaca Ratibul Haddad Setiap Membaca Ratibul Atas Al-Fagih Al-Fagih Al-Mugaddam Muhammad Bin Ali Ba'alawi Itu Syedin Bisi Anak Ngarannya Sayyidun Al-Imam Alwi Al-Ghayur Bisi Anak Namanya Abdullah Bin Alwi Al-Ghayur Sayyidun Abdullah Orang Soleh Wali Ketika Beliau Wafat Meninggal Dunia Salah Salah Seorang Di antara Muhibbin Beliau Bermimpi Sedang Terjadi Hari Kiamat Lalu Kemudian Ketika Ia Akan Melewati Ketika Al-Imam Abdullah Bin Ali Al-Ghayur Akan Melewati Jembatan Seratul Mustaqim Yang Terbentang Di atas Perbukaan Meraka Jahannam Ketika Sayyidun Abdullah Bin Ali Al-Ghayur Akan Melintasi Jembatan Tadi Tiba-tiba Api Neraka Itu Mengeluh Kepanasan Kenapa Karena Nur Yang Ada Di Tubuh Sayyidun Abdullah Bin Al-Ghayur Api Neraka Mengatakan Ya Rabb Juz Di Abdika Hada Fa Inna Nur Kada Yuhriq Kani Ayo Cepat Suruh Melintas Hambamu Ini Karena Nurnya Hampir Membakar Saya Emang Neraka Bisa Ngomong Bisa Nanti Baca Quran Bisa Bisa Baca Quran Bisa Belajar Guru Mahmud Langsung Lawan Irama Irama Dan Kiraat Nya Ajib Masya Allah Di Quran Itu Disebutkan Yawma Nakulu Lijahannam Halim Talakti Fatakulu Hal Min Mazid Di Hari Kiamat Kata Allah Nanti Kami Akan Bicara Kepada Neraka Jahannam Halim Talakti Oh Neraka Hibak Sudah Fatakul Neraka Menjawab Hal Min Mazid Ada Tambahkan Ya Allah Kurang Tenang Neraka Masih Buang Tapi Jangan Jangan Boking Hotel Di Neraka Sama Malaikat Malik Mending Boking Hotel Di Surga Sama Malaikat Tuhan Ini Semua Boking Hotel Di Surga Di Sini Amin Insyaallah Kenapa Karena Ini Raudah Menryazil Jannah Amun Kita Rajin Hadir Ke Taman Surga Yang Ada Di Dunia Itu Cermin Bahwa Kelak Di Akhirat Kita Akan Hadir Di Taman Surga Yang Ada Disananya Amin Ya Rabbal Alamin Ini Para Pecinta Ulama Semua Pecinta Ulia Semua Mana Mungkin Allah Menyanyiakan Orang Yang Cinta Kepada Kekasih Nggak Mungkin Insyaallah Akhirnya Apa Akhirnya Sayyidina Abdullah Bin Alawi Tetap Akan Melintasi Jembatan Itu Jembatan Sirot Api Tetap Mengeluh Kepada Allah Kemudian Mewahyukan Kepada Api Kamu Langsung Bilang Sama Orang Akhirnya Api Tadi Bilang Kepada Sayyidina Abdullah Bin Alwi Al-Ghayur Wahai Sayyidina Abdullah Juz Cepat Kamu Lewat Kata Siddin Abdallah Tidak Saya Tidak 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 Ashtarif Alayji Sehingga Saya Akan Memberikan Syarat Kepada Mewahy Neraka Ujar Api Napa Syaratnya Nak Sambat Ujar Siddin Abdallah Bin Ali Al-Ghayur Kamu Harus Berjanji Setiap Orang Yang Memiliki Ikatan Dan Hubungan Dengan Saya Haram Bagi Kamu Untuk Membakarnya Dalam Perutmu Itu Neraka Langsung Mengatakan Baik Saya Terima Syarat Itu Akhirnya Beliau Melewati Jembatan Sirat Ke Barq Al-Khat Seperti Kilat Menyambar Langsung Selamat Ada Dalilnya Dalam Al-Quran Nah Minta Jalil Polah Kita Bukan Ngiguh Atau Apa Namanya Mengeradaw Semua Ada Dalil Dalam Al-Quran Di Al-Quran Itu Disebutkan Yaum La Yukh Zillah Nabiya Wall Lathina Amanu Ma'ahu Nur Hum Yasa Baina Aidihim Wabi Aimanihim Di 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 Hari Tidak Akan Menghinakan Nabinya Dan Orang Orang Yang Beriman Bersamanya Cahaya Mereka Bersinar Di Depan Mereka Dan Di Sebelah Kanan Mereka Mengeliputi Tubuh Mereka Berarti Orang Orang Yang Beriman Dengan Nabi Kelak Akan Memiliki Nur Di Hari Kiamat Meliputi Tubuh Mereka Dan Sayyidina Abdullah Bin Al Al Tidak Diragukan Lagi Beliau Adalah Pimpinan Orang Orang Mumin Di Zamannya Pantas Dan Wajar Kalau Beliau Punya Cahaya Dan Cahayanya Membuat Api Neraka Kepanasan Nur Kalau Sudah Nar Kalau Sudah Dapatnya Nur Kada Tahan Nar Lawan Nur Jadi Begitu Jadi Begitu Kalau Kita Punya Ikatan Dengan Mereka Kita Beruntung Tidak Akan Dipermalukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Orang Yang Punya Ikatan Itu Pasti Meneladani Yang Dicintainya Yang Meneladani Yang Dicintainya Kalau Memang Betul Cintamu Itu Adalah Benar Kamu Pasti Akan Mentaatinya Sesungguhnya Orang Yang Cinta Kepada Yang Dicintainya Pasti Taat Bini Apalagi Cinta Lawan Bini Kenapa Jarbini Menurut Cinta Lawan Bininya Menurut Pian Cinta Lawan Bini Pian Kita Cinta Lawan Bini Kita Pasti Kita Akan Menurut Ya Begitu Nah Itu Di Antara Amal Supaya Kita Bisa Kaya Bebuhannya Cintai Soleh Cintai Ulama Dekati Mereka Jangan Musuhi Mereka Dan Adalah Tabiatnya Radiyallahu Anhu Itu Ketika Masa Kecilnya Hingga Sampai Had Mursyidnya Dan Lagipula Ia Sangat Memuliakan Ibu Bapaknya Bakti Sidin Lawan Kawitan Pantas Jadi Wali Handak Jadi Wali Tapi Kada Betaguran Lawan Kawitan Bertahun Tahun Kada Betaguran Lawan Kawitan Gara Gara Persoalan Sepele Yomba Kasian Mau jadi wali Mimpi Gak bakalan Kamu jadi wali Orang tua Saja Dimusuhi Hati-hati Ini Susunannya Sangat Bagus Luar Biasa Pertama Mengajak Cinta Kepada Orang Soleh Dan Ulama Mimpi Mengajak Cinta Lawan Kawitan Nah Ini Penting Kita Perhatikan Cinta Lawan Peguruan Tapi Memusuhi Kawitan Kada Bagus Juga Peguruan Disayangi Dicintai Kawitan Pun Disayangi Dan Dicintai Juga Harus Seperti Itu Di Dalam Kitab Al-Ati Yatul Haniya Al-Habib Ali Bin Hassan Al-Attas Menyebutkan Sebuah Riwayat Dan Riwayat Ini Dikutip Oleh Al-Habib Zain Bin Smith Di Dalam Kitab Al-Man Hajus Sawi Abauka Thalatha Orang Tuamu Itu Ada Tiga Pertama Alladhi Awladaka Dialah Yang Melahirkan Kamu Berarti Abah Lawan Mama Kita Dan Yang Kedua Adalah Alladhi Tazawajda Ibnatah Orang Yang Kamu Kawini Putrinya Berarti Minto Minto H Kawitan Minto H Makanya Tadi Guru Saifur Rahman Menyambat Ayah Henda Saya Yajid Al-Ustadz Muhammad Ustadz Haji Saifur Rahman Ayah Henda Saya Ustadz Sharif Fuddin Ayah Henda Kedua 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 Kemudian Yang Ketiga Alladhi Allamaka Dialah Yang Mengajari Kamu Ilmu Itu yang Nomor Tiga Jadi Kalau Kita Disuruh Bakti Dengan Orang Tua Di Kurankah Di Hadith Maka Yang Dimaksud Tiga Ini Kawitan Kita Min Tuhan Lawan Guru Kita Bahkan Di Dalam Hadith Itu Ditutup Hatha Avdol Ini Yang Ketiga Lebih Avdol Kok Bisa Guru Kita Lebih Avdol Daripada Abah Ibu Kita Sendiri Bahkan Mertua Kita Juga Kok Bisa As Sheikh Al Imam Yahya Bin Muad Al-Razi Menyebutkan Tentang Hikmah Kenapa Guru Ulama Yang Mengajari Kita Bisa Menjadi Lebih Avdol Dari Orang Tua Kita Kata Sheikh Yahya Bin Muad Al-Razi Kepada Murid Murid Al-ulamau Arhamu Bikum Min Abaikum Wa Ummah Hatikum Ulama Lebih Sayang Lawan Babu Anikam Daripada Abah Lawan Mama Ikam Tentu Mereka Bertanya Kayfad Alik Bagaimana Mungkin Itu Bisa Terjadi Orang Ibu Yang Selama Ini Menghamilkan Saya Dalam Kandungannya Kemudian Melahirkan Saya Susah Payah Kemudian Membesarkan Saya Menyusui Saya Ayah Yang Selama Ini Bekerja Mencari Nafkah Untuk Saya Kok Bisa Guru Lebih Abdul Daripada Ayah Dan Ibu Saya Lebih Sayang Kepada Kami Daripada Ayah Dan Ibu Kami Dijawab Oleh Sayyiduna Yahya Bin Mu'ad Ar-Razi Karena Ayahmu Ibumu Hanya Bisa Memelihara Dan Menjaga Kalian Dari Api Dunia Dan Para Ulama Guru Guru Kamu Itu Memelihara Dan Menjagakan Kamu Daripada Api Akhirat Berkat Ilmu Yang Diajarkannya Kepadamu Kamu Yang Tadinya Tidak Tahu Mana Halal Mana Haram Sehingga Kamu Selamat Berkat Fatwa Fatwanya Kepadamu Yang Tadinya Kamu Tidak Menyadari Bahwa Itu Adalah Dosa Kamu Menjadi Tahu Dan Kemudian Kamu Bertobat Dari Dosa Itu Siapa Yang Berjasa Ketika Kamu Bertobat Dari Dosa Ketika Kamu Meninggalkan Yang Haram Dan Memilih Yang Halal Siapa Yang Berjasa Untuk Itu Dialah Guru Kamu Sehingga Guru Kamu Lebih Sayang Kepadamu Daripada Orang Tuamu Sendiri Karena Orang Tuamu Hanya Bisa Menjagamu Dari Api Dunia Nak Jangan Beparak Kena Luyuh Awas Nak Itu Api Panas Begitu Kan Tapi Kalau Ulama Eh Itu Riba Jangan Lagi Digawilah Itu Haram Itu Menyogok Orang Ada Boleh Menyogok Orang Paham Enggak Guru Itu Kelihatan Keguruan Nya Adalah Di Saat Sidin Menagur Kita Ingat Itu Jangan Sampai Atau Jangan Pernah Tersinggung Apabila Guru Menagur Kita Justru Di Saat Sidin Menagur Kita Disitulah Lihat Keguruan Terlihat Keguruan Sidin Jika Kamu Punya Guru Kamu Klaim Saya Punya Guru Tapi Ketika Kamu Melakukan Dosa Ketika Kamu Bermaksiat Berdiam Majanya Menagur Kadah Malah Kadangkala Dia Mencari Cari Kebenaran Kamu Kesalahan Kamu Supaya Bujur Dicari Carinya Ada Bapak Gawijak Ada Jaka Ol Nah Ini Bukan Guru Ini Bukan Guru Namanya Iya Guru Bapak Bapak Bukan Guru Itu Justru Ketika Kamu Salah Dan Dia Menegur Kamu Disitulah Letak Keguruannya Karena Dia Membimbing Kamu Murobi Mendidik Kamu Jangan Tersinggung Sama Sekali Ingat Itu Ingat Itu Eh Kalau Bisa Kamu Jangan Lagi Kerjakan Itu Itu Enggak Bagus Yang Bagus Itu Begini Turuti Saja Itu Insya Allah Yang Terbaik Buat Kamu Jangan Tersinggung Padahal Laki Aku Hadir Ke Majlis Sidin Untuk Cara Aku Justru Ketika Sidin Menagur Kita Disitulah Letak Ke Guruan Sidin Amun Menuruti Kehandak Kita Tarus Itu Lain Gurung Napsu Menurut Kita Kita Turuti Tarus Kehandak Majar Keras Bener Sidin Bukan Sidin Yang Keras Napsu Pian Terima Bukan Sidin Yang Keras Hukum Sudah Mau Berubah Penghukum Untuk Kamunya Haram Ya Haram Kamunya Halal Halal Bukan Keras Sidin Napsu Pian Terima Itu Kadang Banyak Yang Salah Paham Disini Keras Bener Dihukum Bukan Keras Dihukum Napsu Pian Tuhan Tuhan Mau Terima Ya Allah Jadi Ingat Itu Jadi Orang Tua Kita Yang Melahirkan Kita Mertua Kita Dan Guru Kita Kita Bakti Kepada Mereka Wajib Kita Hormat Kepada Mereka Wajib Kita Bakti Kepada Mereka Masih Banyak Si Tentang Kelebihan Tapi Waktu Jua Yang Membatasi Kita Kamu Ditarusakan Sampai Subuh Ini Orang Hebat Si Muhammad Bin Abdul Karim Bukan Orang Sembarangan Kalau Kita Berbicara Tentang Orang Hebat Wah Itu Berjilid Jilid Sebenarnya Iya Gak Cukup Waktu Hanya Satu Atau Dua Jam Saja Tapi Mudah Mudahan Yang Sedikit Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Sir Dari Beliau Dan Mudah Mudahan Rahmat Yang Allah Curahkan Pada Malam Hari Ini Menjama Hati Hati Kita Sehingga Hati Kita Yang Keras Menjadi Lunak Hati Kita Yang Penuh Kebencian Sekarang Berubah Menjadi Penuh Dengan Rasa Cinta Hati Kita Yang Selama Ini Menyimpan Dendam Kepada Seseorang Mudah Mudahan Sekarang Dirubah Menjadi Mahabah Dirubah Menjadi Dan Dengan Guru Guru Kita Sehingga Kita Menjadi Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Dan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Kabulkan Seluruh Hajat Hajat Kita Dan Sembuhkan Seluruh Yang Sakit Diantara Kita Dan Allah Angkat Segala Bala Bencana Segala Macam Wabah Dan Pirus Serta Penyakit Dari Kampung Kita Dan Perkampungan Umat Islam Dimanapun Berada Amin Niatin Salih Jami'atin Syamila Likhayrat Dunya Walakhirah Wa'ilah Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alih Sahbih Sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Aliki Yawmiddin Iyakana Abdu Iyakana Ista'ini Dina Surat Al-Masakim Surat Al-Ladzina Anam Tarihim Wailum Al-Masakim Al-Fatiha Amin Bismillah Rahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Sallim Ala Sayyidina Muhammad Nur Kassari Wa Maddika Al-Jari Wa Jema'an Nabi Fikuli Atwar Wala Al-Ali Sahbiyya Nur Allahumma Inna Natawazulu Biman Yutawazulu Ilaika Wabi Abahi Wa Ashabihi Al-Zakir Alayka Wabiman Tulyat Fihad Al-Mahalli Atharuhu Walahad Al-Hadirina Shumuzuh Wa Akhmaruhu Ant Hesanat Wa Ant Taghsila Biberdi Afrika Darana Nufusina Wa Tunawira Bimishqati Ma'arifatika Hanaadisa Qulubina Wata Hufana Bi Al-Tafika Al-Khafiya Wanda Nuzul Hazim Lada Wata Lika Al-Zinatana Bito Hidika Wanda Hulul Al-Mamat Wa Kuff An Al-Jawra Wal Mظalim Wala Ta Kuff An Ak Kuff Al-Jud Wal Mak Arim Wa Al-Arifi Al-Akbar Wal Bahri Al-Muhit Al-Anwar Wada Khilna Fisil Ki Jahi Al-Azim Wabawihna Bimahabatih Jannat Al-Nayim Wanshur Alayna Bihi Kila Al-Mawa Hib Waha Lana Bi Hurmati Alayka Bulugh Al-Mahari Waminahna Bina Fahati Zikrika Wadzikri Al-Jameel Wawritna Lihashri Ar-Wahina Ma'alkum Malif Kuli Ashrin Wajil Waghfir Luhuma Laman Asas Hada Laman Sajid Walidah Wahli Wathabihna Lahu Min Kul Salih Majid Wajazihim Bil Ihsan Ihsana Wabis Siyy'at Ghufrana Wazal Luhuma Ala Khair Al-Anam Wawli 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 yawansi'al karami taqabdallahu minkum ini jadapan itiyah ada tolong interlu penerang hati insya Allah berlalatan minta ampun minta mahal minta ada Qabul berdan insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih